Ya sekali aja dikeluarkan supaya masyarakat tidak bolak-balik perpanjangan dan sebagainya. Begitupun menyangkut masalah SNK. SNK ini kan hanya sekedar pajak. Ya kan begitu? Kenapa harus diganti lagi? Ini kan hanya, ini proyek aja Pak. Kalau boleh saya katakan ini proyek bagi para pendor gitu loh. Ya udahlah, saya buka aja. Ini adalah proyek bagi para pendor sebenarnya. Bebannya ditujukan kepada masyarakat. Tahun. Kalau ini semua dihilangkan, saya kira enggak dah. Masalah. Ya kan begitu? SIM, SNK cukup sekali aja. Tapi ada ketika dia membayar pajak, ya paling tidak ada apa semacam stiker atau apalah seperti itu kan begitu. Dalam forum ini juga pernah saya sampaikan bahwa kita apa namanya institusi kepolisian ini jangan selalu mengikuti keinginan pendor gitu loh. Tapi ikuti kebutuhan yang ada di institusi kepolisian gitu. Ini kan banyak barang-barang yang diadakan di kepolisian ini sebenarnya tidak dibutuhkan tapi sudah diadakan. Banyak barang-barang yang belum digunakan tapi sudah rusak. Karena itu keinginan para pendor bukan keinginan, bukan kebutuhan kepolisian. Ini saya ngomong, karena fakta gitu loh. Artinya kita pengalaman, belajar dari pengalaman, apa yang dialami Pak Joko Susilo, jangan sapit. Ada kejadian berikutnya seperti itu. Menyangkut masalah pengadaan simulator. Karena keinginan para pendor diadakan artinya jadi masalah. Begitu pula pengadaan-pengadaan Pak Yusuri di Korlantas ini sedangkan mungkin udahlah, jangan diimpor dari luar. Yang tidak sesuai dengan spek. Karena saya dengar juga banyak pihak-pihak yang main di sana itu mengatas nambahkan ini dan itu dan sebagainya. Sedangkan ini perlu ada. Saya yakin dan percaya betul Pak Birman.